Acara ini didukung oleh Di menu pertama, Mama Ida akan membuat baulu cream cheese. Kue dengan rasa yang enak, penampilannya menggugah selera dan siapapun ingin mencobanya. Mari kita membuatnya Mama-Mama. Untuk resep pertama bahan-bahannya adalah telur. Selanjutnya adalah gula, tepung terigu protein sedang, cream cheese, vanili, Minyak Es pe Susu cair Di sini saya pakai susu cair full cream. Pertama-pertama kita akan panaskan susu dan cream cheese dulu. Kita masukkan susu dan cream cheese. Kita panaskan dengan api yang kecil saja. Di sini tidak perlu sampai mendidih, asal cream cheese-nya larut. Jadi dengan api yang kecil sampai cream cheese-nya benar-benar larut, menyatu dengan susu. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam cara pembuatan. Pertama-tama adalah kita akan pecahkan telur terlebih dahulu. Di sini saya tidak pecahkan langsung tuang ke bol. Karena menghindari kalau ada telur yang kurang segar. Ciri-ciri telur yang segar adalah putih telurnya masih kental. Biasanya kalau telur yang tidak segar, putih telurnya sudah tidak kental lagi. Nah itu jangan dipakai. Susah, ngocoknya susah kental. Nah seperti ini dia masih kental. Keadaan putih telurnya masih kental. Itu menandakan bahwa telurnya masih segar. Lalu kita akan espay. Gula pasir. Kita akan mulai mengocok. Mengocok dengan speed rendah dulu. Terus dinaikkan pelan-pelan. Kita akan kocok dengan speed yang paling tinggi. Mama-mama di rumah setelah kita kocok. Kita lihat di sini. Nah adonannya sudah cukup kental. Ini menandakan bahwa kita sudah waktunya boleh masuk adonan yang lain. Eh bahan yang lain. Untuk masuk bahan yang lain, kita akan kecilin speed. Speednya kita kecilin. Tujuannya adalah supaya dia tepung ini tidak terbang-terbang. Di sini saya pakai tepung. Tepungnya sudah disari ya, mama-mama di rumah. Kita akan masuk bertahap. Secara bertahap kita akan masukin. Kira-kira kita jadikan tiga tahap saja masukinnya. Ini vanillenya. Setelah itu, pocok rata kita matikan mixer. Lalu kita campur minyak. Minyak yang digunakan di sini adalah minyak baru ya. Jangan minyak bekas goreng ya, mama-mama di rumah. Nanti rasanya bisa beda. Ini saya rasa ini sudah cukup rata dan konsistennya cukup bagus. Sekarang kita akan memberi warna, lalu kita akan kukus. Ini adonan sudah tadi kita aduk. Sekarang kita akan memberi warna. Satu sendok makan cukup kok. Kita campur rata warna-warnanya. Kita warnai sampai warna yang kita suka. Di sini saya lebih suka warna-warna yang soft. Setelah kita warnain, kita akan isi warna ke loyang. Semua loyang ini sudah dioles minyak. Yang perlu dioles hanya bawahnya saja. Pinggirnya tidak perlu. Cara kasih warnanya yang paling praktis. Kalau mama-mama di rumah mau pakai plastik juga segitiga juga boleh. Sambil kita siapin adonan, kita kukusannya kita panasin ya mama-mama di rumah. Jadi adonan tidak terlalu lama nunggu. Kalau adonan terlalu lama nunggu itu juga tidak baik. Hasilnya tidak maksimal. Ini warna yang sudah kita beri. Sudah siap kita kukus. Kukus cukup 5 menit saja. Kita akan kukus. Karena kita sudah siapin kukus. Kan kukusan sudah mendidih. Sudah kita tutupnya juga sudah kita alasin dengan kain. Cukup 5 menit saja. Tujuan supaya kukusannya kita tutup pakai kain adalah supaya air kukusan tidak netes ke adonan. Itu saja. Kita akan coba melihat. Sudah adonan sudah kokoh. Berarti kalau kita campur kuning, dia warnanya tidak akan kecampur. Kita akan tuang langsung. Kita akan tutup. Kita kukus kembali kukus sekitar 25 menit. Ini sudah jadi. Sudah matang. Sudah ada adem. Kita akan keluarkan dari loyang mama-mama di rumah. Ini hasil yang sudah jadi. Kita akan buat dia lebih menarik dan lebih istimewa lagi. Kita akan menghiasnya. Nah, menghias ini saya pakai buttercream campur cream cheese. Perbandingannya 1 berbanding 1. Kasih susu kental manis 2 sendok. Kasihnya cukup tipis saja. Tipis asal cheese-nya nempel saja. Tidak perlu banyak-banyak. Tabur keju biar tampilannya lebih menarik. Jadi kalau ada momen-momen istimewa, bisa kita pakai. tietersi-nya. Uisi. 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 Tidak pay. Se zurück. Hub Cave 6. Ini dia, baulu cream cheese sudah jadi. Menggugah selerakan mama-mama, mama-mama bisa mempraktekkan dia di rumah dan disajikan untuk keluarga. Selamat mencoba! Terima kasih sudah menonton!